Pendekar penyebar maut jelit 10. Saudara Soe ingatlah. Jangan kau indahkan perintah gila itu. Mari kita bersama-sama meninggalkan tempat ini. Ciu Seng Kun berteriak memperingatkan sahabat lamanya itu. Dan ketika Hong Gi Hiap tidak juga bergerak dari tempatnya. Ciu Seng Kun berganti siasat. Titik. Atau kita lawan saja orang itu dan kita bubarkan para perampok yang mengganggu rakyat ini. Saudara Soe. Kurang ajar. Tutup mulutmu Sia Wong Ya itu membentak. Kakinya menjejak tanah dan tubuhnya meluncur ke arah Ciu Seng Kun. Kedua buah tangannya dengan telapak tangan terbuka menghantam lurus ke muka, mengarah ke wajah pemuda ahli pengobatan itu. Serangkum hawa panas melesat dari kedua belah telapak tangannya, membelah udara malam yang dingin mencekam itu. Pada saat yang sama, Ciu Seng Kun yang juga sudah tidak tahan lagi menahan luapan dendamnya, telah maju menerjang Hong Gi Hiap Soe Tian Hai. Maka di lain saat dengan disaksikan oleh ratusan pasang meta, berlangsunglah suatu pertempuran sengit antara tokoh-tokoh persilatan berkepandaian tinggi. Begitu dasyatnya pertempuran mereka, sehingga para perampok yang memagari arna itu terpaksa berlarian mundur menjauhkan diri. Masing-masing mencari perlindungan di antara pohon-pohon dan reruntuhan rumah yang berserakan di sekitar tempat itu. Mereka menjadi ketakutan ketika melihat beberapa orang kawan mereka jatuh terkapar di atas tanah akibat terkena angin pukulan mereka yang nyasar. Bukan hanya itu saja. Tanah, pasir dan batu kerikil yang tersepak oleh kaki-kaki orang sakti itu ternyata juga mampu menembus kulit mereka. Dan merusak benda-benda di sekitar arna tersebut. Oleh karena itu dapat dibayangkan, betapa dasyatnya pertempuran mereka itu. Chiu Sengkun yang melayani pangeran muda itu benar-benar dibuat terkejut oleh kesaktian lawannya ilmu silat lawan yang bersifat keras dan cepat itu benar-benar hebat luar biasa. Apalagi setiap gerakannya selalu ditunjang oleh hawa panas yang keluar dari tubuh pangeran itu ketika mengerahkan Iwekangnya. Dan hawa panas ini benar-benar sangat mengganggu konsentrasi Chiu Sengkun, karena hawa panas itu keluar dari badan lawan seperti tak habis-habisnya, sehingga lambat laun hawa panas tersebut seperti mau membakar udara di sekitar mereka. Gila! Ilmu apa pula ini geram Chiu Sengkun sambil meringis kesakitan ketika lengannya menangkis pukulan lawan. Lengan lawannya seperti berubah menjadi bara api yang menyengat kulitnya ketika saling berbenturan. Sedangkan di arna yang lain tampak Chin Yangkun sedang berusaha keras untuk menguasai lawannya. Masih terbayang-bayang di dalam benak pemuda itu ketika mereka bertemu dan bertempur di dalam gubuk kosong di tepi sungai setahun yang lalu. Lawannya, Yaga ternyata adalah seorang pendekar besar itu mempunyai bermacam-macam ilmu silat aneh. Salah satu di antaranya adalah ilmu silat yang dilakukan dengan separuh badan. Untunglah dengan Ho Te Chiang Hoatnya yang belum disempurnakan itu ia mampu menundukan orang itu. Sekarang ilmu silatnya telah dibenahi dan disempurnakan oleh neneknya. Selain daripada itu ia juga telah menerima warisan Leong Chu Ikeng dan Kim Cho Ai Hoat. Maka betapapun selama ini orang itu juga telah menyempurnakan ilmunya, Yangkun masih beranggapan bahwa ilmunya masih lebih tinggi daripada ilmu lawannya. Yangkun tampak semakin bernafsu. Ia tidak ingin lawannya terlepas seperti dulu lagi. Dengan Ho Te Chiang Hoatnya yang hebat ia mengurung Hong Gi Hiap So Tian Hai. Beberapa kali dapat mendesak dan menggempur ilmu silat iawan tapi sejauh itu ia belum dapat menjatuhkannya. Sedangkan Hong Gi Hiap sendiri, biarpun selalu terdesak dan terkurung oleh pukulan Yangkun tapi pada saat yang sulit ternyata masih selalu bisa menyelamatkan diri. Dan hal itu tentu saja sangat menjengkelkan Chin Yangkun. Rasanya dalam keadaan terjepit pendekar besar itu masih punya jurus-jurus cadangan yang aneh-aneh untuk meloloskan diri. Dan yang lebih menjengkelkan lagi, meski sedang repot mempertahankan diri, pendekar itu masih selalu mencari kesempatan untuk menoleh ke arah pertempuran yang lain. Sehingga dalam pandangan semua orang, meski pendekar itu kelihatan terdesak dan mengalami kesulitan, tapi sebenarnya justru berada di atas angin. Perbuatannya yang seolah-olah sedang mengalami kerepotan itu hanyalah suatu siasat untuk menjajagi kekuatan lawannya. Tentu saja keadaan itu membuat Chin Yangkun tersinggung dan marah sekali. Apalagi ketika berkali-kali lawannya memang selalu dapat lolos dari lubang jarum, pemuda itu menjadi semakin marah dan merasa terhinalah merasa seakan-akan lawannya itu memang sedang bermain-main untuk menggoda dirinya. Yang Hyante, Taha Aan. Jangan kau lawan orang itu. Kau, kau, dia Tsu Sengkun berteriak di antara kesibukannya sendiri melawan Xiao Wongya itu. Tapi teriakan Sengkun itu justru semakin menambah kemarahan Chin Yangkun lah merasa dipandang rendah kepandainya lah merasa bahwa kawannya pun menyangsikan kemampuannya untuk menghadapi Hang Gi Hiap So Tian Hai. Kurang ajar pemuda itu menggeretakan giginya dan di lain saat ia telah menyambar sebuah golok yang tergeletak di atas tanah. Dan sekejap kemudian pemuda itu telah mengubah kera bersilatnya. Sementara itu Tsu Sengkun yang sedang terkurung oleh hawa panas lawannya tampak berusaha memperbaiki keadaannya. Dengan Kim Hang Kun Hoat warisan nenek moyangnya, pemuda menghadapi ilmu silat lawan yang keras dan cepat. Sementara secara perlahan-lahannya mengerahkan Paihut Sinkeng untuk melindungi badannya dari pengaruh Sinkang lawannya yang aneh. Beberapa waktu kemudian keadaannya berangsur-angsur menjadi baik. Ternyata baik Kim Hang Kun Hoat maupun Paihut Sinkangnya mampu mengimbangi ilmu yang aneh tersebut. Udara di sekelilingnya tidak terasa begitu panas lagi, sehingga tubuhnya menjadi lega dan dapat berkonsentrasi kembali. Tsu Sengkun lalu berusaha mengamati ilmu silat lawan yang hebat tersebut. Biarpun gerakan-gerakannya terasa asing, tapi pemuda itu merasa pernah melihatnya. Cuma di mana ia pernah menyaksikannya, ia telah lupa sama sekali. Begitu pula dengan Sinkang lawan yang berhawa panas itu, rasa-rasanya ia pernah mendengarnya pula. Ketika siya wong ya itu berputar ke samping untuk memukul pelipisnya. Tsu Sengkun tidak berusaha untuk mengelakannya. Pemuda itu justru memapakinya dengan jurus merentang sayap di atas kepala, salah sebuah jurus Kim Hang Kun Hoat yang hebat. Kedua buah lengannya secara serentak merentang ke samping dengan kuatnya, Hingga ketika lengan itu membentur pukulan lawan terdengar suara berdentang bagai besi menghantam baja. Duh-uh-uh. Mereka sama-sama tergetar, mundur beberapa langkah ke belakang. Dan untuk beberapa saat mereka hanya berdiri saling pandang, masing-masing masih mencoba mengamati diri untuk mengukur kekuatan lawan. Ternyata tenaga mereka berimbang, begitu pula ilmu silat mereka. Tsu Sengkun menoleh ke samping. Dilihatnya Yang Kun masih bertempur dengan Hang Gi Hiap So Tian Hai dan sepintas lalu sahabat mudanya itu seperti di atas angin. Tapi meskipun demikian Tsu Sengkun tetap juga khawatir terhadap keselamatan Yang Kun. Yang Kun masih sangat muda, pengalamannya pun belum banyak. Meski dilihatnya anak muda itu mempunyai ilmu silat tinggi, tapi yang dihadapinya sekarang adalah Hang Gi Hiap So Tian Hai, seorang pendekar sakti yang selama itu belum pernah menemukan tandingan. Jadi kalau pendekar sakti itu kini sampai terdesak oleh serangan Yang Kun, hal itu benar-benar sangat mengherankan. Tentu ada apa-apanya dalam hal ini. Hah, ternyata kepandaianmu sangat tinggi. Tak heran engkau berani melawan kami, tiba-tiba Xiao Wong Ya itu menggeram keras, sehingga Tsu Sengkun tersentak dari lamunannya. Koma tapi bagaimanapun juga kalian takkan lepas dari tangan kami. Xiao Wong Ya, biarkanlah kami yang membekuknya. Empat orang pengawal yang tadi mengelilingi pangeran muda itu maju ke depan. Pangeran itu menoleh dengan daya berkerut. Sejenak kelihatan ragu-ragu tapi akhirnya mengangguk. Baik, lakukanlah. Tapi ku harap kalian berhati-hati. Orang ini mempunyai kepandaian yang lumayan. Empat orang pengawal itu meloncat ke arna. Masing-masing menggenggam golok besar di tangan kanan dan membawa perisai besi di tangan kiri. Mereka berempat meloncat berbareng, dengan gaya yang sama dan mendarat di depan Tsu Sengkun secara berbareng pula. Gerakannya tangkas dan sigap serta indah dipandang mata. Suatu tanda. Bahwa mereka pun bukanlah orang-orang lemah dalam dunia persilatan. Tapi sebelum mereka mulai bergeberak, tiba-tiba Hang Gi Hiap So Tian Hai tampak melejit datang. Ternyata kali inipun pendekar itu mampu meloloskan diri dari kurungan Tsin Yang Kun. Padahal pemuda itu sudah mempergunakan sebuah golok untuk mengurung pendekar tersebut. Berhenti pendekar sakti itu berteriak. Tubuhnya yang besar itu berdiri bertolak pinggang di antara kedua pihak yang akan berlaga. Matanya yang mencorong dingin itu menatap ke arah Xiao Wong Jaya. Pangeran, sekali lagi kemohon kepadamu untuk membebaskan saja mereka. Aku berani menanggung bahwa mereka bukanlah metu-metu seperti yang dituduhkan oleh Tung Hai Semmu. Aku yakin benar akan hal ini. Orang ini adalah sahabat lamaku. So Tai Hiap, pangeran itu menjawab tidak kalah garangnya. Sejak kapan So Tai Hiap mulai menyanggah perintahku? Apakah mulai saat ini So Tai Hiap akan mengingkari janjinya? Sekali lagi ku katakan, orang ini harus ditangkap. Nah, silahkan So Tai Hiap mengerjakannya. Wajah pendekar besar itu tampak merah padam. Pangeran, agaknya pangeran juga telah melupakan sesuatu. Dalam perjanjian yang kita buat itu hanya menyebutkan bahwa aku hanya bertanggung jawab atas keselamatan pangeran. Itu saja, lain tidak. Tapi, bukankah mereka juga bermaksud mencelakai diriku? Mereka datang sebagai metumeti musuh, padahal musuh itu akan membasmi kita semua. Lalu apa bedanya semua itu? Pangeran itu berkata marah. Tentu ada bedanya, pangeran. Karena pangeran bermaksud merebut takhta, maka musuh pangeran tentu banyak sekali. Selain Kaisar Han dan pembantu-pembantunya, tentu masih ada juga yang lain, yaitu orang-orang yang menginginkan juga singgah sana itu. Dan semua orang itu tentu akan selalu berusaha keras membunuh pangeran. Nah, apakah saya harus membunuh mereka itu semua? Padahal semua yang dikhawatirkan itu belum terjadi? Tetapi, sudahlah, pangeran. Aku hanya akan bertindak kalau pangeran benar-benar di dalam bahaya. Selainnya hal itu aku akan berdiam diri saja, Hong Gi Hiap So Tian Hai berkata tegas. Huh? Baiklah. Jika demikian biarlah kami menangkapnya sendiri. Pengawal, kerahkanlah semua teman-temanmu untuk meringkus metu-metu ini. Pangeran itu berseru. Baik jawab para pengawal, diikuti suara gemuruh para perampok. Taha'aan. Hong Gi Hiap berteriak keras untuk menghentikan orang-orang itu. Biarkan mereka pergi. Bukan main berangnya siya wong ya itu. Hong Gi Hiap So Tian Hai. Kau benar-benar menjengkelkan. Kau bilang kalau tidak akan turut campur, tapi sekarang menghentikan pasukanku. Apa maksudmu sebenarnya? Orang ini bukan metu-metu. Dan orang ini juga tidak bermaksud membunuh pangeran. Mengapa pangeran tetap saja akan meringkusnya? Jangan turut campur. Tentang metu-metu atau bukan, biarkanlah aku nanti yang menyelidiki. Pokoknya ini saya curigai, maka aku akan menangkap dia untuk diurus benar tidaknya. Hahaha'a tanda seru tiba-tiba terdengar suara tertawa Chin Yang Kun yang sangat keras. Kalian ini benar-benar kerbau. Sombong yang tidak tahu aturan. Memperbincangkan nasib orang lain seperti anaknya sendiri, tanpa menanyakan pendapatnya lebih dahulu. Yang Hiante? Apa maksudmu? Chuseng Kun tergagap kaget. Chuto aku, maafkanlah aku. Biarkanlah aku berkata kepada mereka. Yang Hiante. Tapi ku harap kau jangan. Yang Kun meloncat setombak ke depan. Tanpa merasa gentar sedikit pun ia bertolak pinggang di antara musuh-musuh yang mengepungnya. Hai, dengarlah kasrunya lantang sambil menunjuk ke arah Sia Wong Jaya. Aku tidak peduli, apakah kau benar-benar pangeran atau bukan. Yang terang kedatanganku kemari hanya mempunyai satu maksud, yaitu menumpas ya. Menumpas para perampok gila yang mengganggu wanita dan penduduk di sini. Maka aku sungguh-sungguh tidak peduli apa yang kalian perdebatkan tadi. Apapun yang akan kalian putuskan, aku tetap akan menghajar kalian semua. Pemuda itu berhenti sebentar, kemudian menoleh dengan cepat ke arah Hong Gi Hiap Soe Tian Hai. Komah dan kau, Hong Gi Hiap Soe Tian Hai. Aku baru tahu sekarang bahwa nama dan gelarmu demikian muluk serta megah. Kau pun tidak usah berlagak baik hati kepada aku. Bagaimanapun juga aku akan tetap menuntut kematian ibu dan adikku. Nah, siapa yang ingin ku bereskan lebih dulu, majulah. Bocah sombong. Aku ingat sekarang, kiranya engkau lah pemuda gila yang menyerang aku tanpa alasan digubuk kosong itu. Lalu menyeret tubuhku melalui hutan di tepi sungai Wong Ho, secara mendadak Ciu Seng Kun mengerahkan pet ingin kangnya. Tubuhnya melesat tinggi, lolos dari penjagaan empat pengawal yang tadi mau menyerangnya. Lalu dengan ringan mendarat di samping Hong Gi Hiap Soe Tian Hai. Saudara-saudara tidak usah melayani kemarahan. Temanku itu. Ia telah dibutakan oleh dendamnya dan hal itu memang bisa dimaklumi. Segala sanggahan ataupun keterangan saudara Soe tentu tidak akan diterima olehnya. Oleh karena itu demi kebaikan semua pihak, ku harap saudara Soe mengalah kali ini. Biarkanlah hatinya menjadi dingin lebih dahulu, baru nanti kita beri keterangan yang sebenarnya, bisik pemuda ahli pengobatan itu kepada Hong Gi Hiap Soe Tian Hai. Baiklah, Ciu Toh aku. Aku memang tidak bermaksud melawannya. Sejak tadi aku memang selalu mengalah. Terima kasih, saudara Soe. Marilah kita berdiri di pinggir sekarang. Kita lihat sepak terjang temanku itu. Perlahan-lahan kedua sahabat lama itu bergerak ke tepi, menyisih dari para perampok yang berduyun-duyun mengepung tempat tersebut. Oleh karena ada Hong Gi Hiap Soe Tian Hai di sisinya, tak seorang pun anggota perampok yang mengganggut Ciu Seng Kun. Koma tapi kita jangan terlalu jauh dari pertempuran. Bagaimanapun juga aku terikat untuk melindungi keselamatan pangeran itu, Hong Gi Hiap berkata pelan. Tidak. Aku pun ingin sekali melihat pertempuran ini. Sebuah pertempuran yang tentu sangat mengerikan sekali keadaannya. Mengerikan? Apa maksud saudara Ciu Ciu Seng Kun menghela nafas berulang-ulang? Dipandangnya Chen Yang Kun yang kini berada sendirian di tengah-tengah arna. Pemuda sakti itu tampak memegang sebuah golok besar, matanya yang tajam tampak memandang berkeliling, ke arah lautan senjata yang mengepungnya. Saudara So, ketika bertempur melawanmu tadi, mungkin dia belum mengeluarkan ilmunya yang mengerikan, lihat sajalah nanti kalau dia sudah marah atau sudah kewalahan menghadapi pengepungnya. Golok itu justru akan dibuangnya dan dia akan mengeluarkan ilmunya yang sangat mengerikan. Mengerikan Hong Gi Hiap berdesah perlahan, dahinya berkerut. Sementara itu suasana panas benar-benar telah membakar hati setiap orang di tempat itu. Mereka seperti tidak punya pilihan lain selain bertempur dan membunuh untuk menghilangkan rasa sesak dan panas di dada mereka. Mereka seperti lupa pada keadaan mereka. Lupa bahwa mereka hampir tidak istirahat sepanjang hari. Lupa bahwa malam pun telah menjelang pagi dan semalam suntuk mereka tidak tidur sama sekali. Dan begitu salah seorang telah memulai menggerakkan senjatanya, maka seperti kawanan lebah yang marah, yang lain pun ikut mengayunkan senjata mereka. Dan disertai suara hiruk pikuk yang memekakkan telinga pertempuran itu pun meledak dengan dasyatnya. Shin Yang Kun yang marah itu pun tidak mau sungkan-sungkan lagi, Ho Te Tu Ho At, ilmu golok menaklukan bumi, yang telah disempurnakan oleh neneknya ia keluarkan sepenuh hati. Dengan disokong oleh Leong Chu Ikangnya yang tinggi, golok itu bergerak bagai malaikat yang haus darah. Kemana pun golok itu pergi korban pasti berjatuhan. Tak seorang pun dari para perampok itu yang mampu menahan kekuatan Leong Chu Ikang yang tersalur lewat golok tersebut. Mundur jangan terlalu dekat dengan pemuda iblis itu. Kepunglah diadari kejauhan. Persiapkan anak panas ya Wong Ya yang belum mau turun tangan itu berteriak mengatur anak buahnya. Orang-orang itu berloncatan mundur menjauh Hichin Yang Kun. Mereka berdiri berjajar mengepung dari kejauhan. Sebagian dari mereka mengeluarkan busur dan anak panah yang telah diolesi racun pada ujungnya. Yang Kun tegak berdiri di antara korban-korban yang berserakan di tanah. Dipandang sepintas lalu keadaannya sungguh sangat mengerikan. Kulit lengan serta pakaian yang dipakainya penuh dengan percikan darah korbannya. Golok yang dijinjinya pun sudah tak berupa golok pula dari pangkal sampai ujung telah dibasahi oleh darah segar yang masih menetes-netes. Pemandangan dalam arna pertempuran itu memang sangat menggiriskan hati. Puluhan mayat yang tumpang tindih tampak bergelimpangan memenuhi halaman rumah, sementara bawa mis dari darah yang berceceran semakin terasa menusuk hidung. Pemuda itu benar-benar telah menjadi malaikat pencabut nyawa yang menyebar maut. Huh, pengecut! Mengapa kalian mundur ketakutan? Bukankah aku hanya sendirian, sedang kalian ratusan jumlahnya Chin Yang Kun menantang sambil mengacung-acungkan senjatanya. Lepaskan panah si Awong ya itu berseru. Sebentar kemudian terdengar suara jepretan panah hampir bersamaan dan, untuk sekejap udara malam yang gelap itu tampak semakin kelam dengan rantusan anak panah yang terlepas dari busurnya. Dan sesaat kemudian Yang Kun telah disibukan oleh anak panah yang datang dan segala penjuru. Pemuda itu memutar goloknya dengan kencang sehingga hujan panah tersebut tak sampai mengenai tubuhnya. Tapi anak panah itu seperti tak habis-habisnya. Benda itu meluncur datang tak putus-putusnya, dan ini sangat menyukarkan pemuda itu. Bidik juga kakinya si Awong ya itu memerintahkan kembali. Yang Kun semakin menjadi repot. Dia harus memutar goloknya lebih kencang dan lebih merata. Dan ini sungguh sangat memeras tenaga. Satu dua batang anak panah mulai lolos dari putaran goloknya, menghantam tubuh serta melukai kulitnya. Untunglah, bagaimanapun juga Liong Chu Ikeng masih tetap melindungi dia, meski tidak sepenuhnya. Tiba-tiba panca indera yang kun yang peka itu mendengar desing suara panah yang lain daripada desing anak panah lainnya. Gaung suara anak panah tersebut serasa lebih nyaring dari yang lain. Tapi karena panah yang datang demikian banyaknya mana mampu dia membedakannya. Tahu-tahu metu goloknya seperti membentur benda keras, sehingga untuk sekejap daya putarnya seperti tertahan. Dan akibatnya sungguh sangat hebat. Beberapa batang anak panah kembali lolos dari putaran golok, sehingga kini betul-betul melukai badannya. Darah mulai mengalir dari tubuh Chin Yang Kun. Darah beracun yang sangat berbahaya bagi orang lain. Darah yang keluar dari luka itu benar-benar makin menggelapkan pikiran Chin Yang Kun. Dengan tenaga Liong Chu Ikeng sepenuhnya pemuda itu membuang golok ke arah lawan, diikuti oleh teriakannya yang merontokkan jantung. Apa yang dilakukan oleh Yang Kun ini sungguh diluar dugaan semua orang. Kehebatan Liong Chu Ikeng yang tersalur lewat teriak kemarahan itu benar-benar menggoyahkan keseimbangan badan pendengarnya. Belasan orang yang berdiri di baris depan tampak terjerembap ke atas tanah dengan muka kesakitan. Mereka merasa seperti ada ledakan petir yang mengguncang isi dada mereka. Begitu sakit rasanya sehingga mereka tidak dapat segera bangun. Malah beberapa orang diantaranya tampak bergulingan kesana kemari sambil mendekap dadanya. Sementara itu belasan orang pemegang panah yang telah siap untuk melepas panah juga tidak luput dari pengaruh teriakan itu. Tiba-tiba mereka juga terhuyung sehingga busur yang mereka tarik terlepas tak tentu arahnya. Akibatnya beberapa batang diantaranya justru mengenai teman mereka sendiri. Dan yang paling mengerikan adalah golok yang dilepas oleh Chen Yang Kun. Golok itu melesat bagai kilat menyambar, suaranya mengaung tinggi menggetarkan udara malam. Dan ketika benda itu menerjang ke arah para pengepung, tak seorang pun sempat bergerak untuk mengelakannya. Golok itu menghajar dada seorang perampok hingga tembus, lalu membabat putus dua buah lengan perampok lain, kemudian menembus lagi tubuh dua orang di belakangnya dan akhirnya baru berhenti ketika menghantam sebatang pohon hingga tumbang. Semua akibat dari perbuatan Chen Yang Kun tersebut berlangsung seketika dan tidak lebih daripada sekejap metu saja tetapi pengaruhnya sungguh membuat semua orang tergetar hatinya. Termasuk Hong Gi Hiap, Chiu Seng Kun serta orang yang disebut Sia Wong Ya oleh anak buahnya itu. Saudara Chiu, kata orang tenaga sakti Im Yang Kang dari tokoh-tokoh Im Yang Kau itu tiada duanya di dunia ini, Hong Gi Hiap So Tian Hai berkata kepada Chiu Seng Kun. Tapi melihat tenaga dalam pemuda ini, kata-kata itu kukira sudah tidak cocok lagi. Ahaha, Saudara So terlalu merendahkan diri. Ang Pek Sin Kang, tenaga sakti merah dan putih, dari Saudara So sendiri juga tiada lawannya di dunia ini. Tanda petik. Benar, orang juga mengatakan demikian pula. Tapi setelah aku menyaksikan Sin Kang pemuda ini aku sungguh. Mulai ragu-ragu pula terhadap keampuhan Ang Pek Sin Kang yang kumiliki. Saudara Chiu, siapakah sebenarnya pemuda ini? Chiu Seng Kun menggeleng dengan cepat. Entahlah. Aku mengenal dia karena Kaisar Han. Kaisar Han? Benar. Baiklah nanti saya ceritakan setelah keadaan sudah tenang, dan tentu saja saya juga ingin mendengar cerita tentang keadaan Saudara So, pemuda ahli pengobatan itu menjawab sambil tersenyum. Air muka pendekar sakti itu mendadak menjadi gelap. Saudara Chiu, riwayatku kali ini sungguh sangat menyedihkan. Lebih berat rasanya daripada penderitaan yang kualami ketika aku hilang ingatan dahulu. Katanya lemah. Sementara itu pertempuran sadis dalam arna telah dimulai lagi. Siowong ya yang kini telah turun tangan dengan membawa busur dan anak panah, yang anak panahnya tadi sempat membuat jebol pertahanan Shin Yang Kun, tampak sudah memerintahkan lagi untuk melepas anak panah. Jangan takut. Dia sudah terluka oleh panah beracun kalian. Sebentar lagi tentu jatuh ke atas tanah. Ayo, bidikan panah kalian ke segala bagian dari tubuhnya. Kemarahan Shin Yang Kun benar-benar telah sampai puncaknya. Dan seperti apa yang tadi telah diramal oleh Chiu Seng Kun, Yang Kun benar-benar telah mulai mempersiapkan ilmunya yang mengerikan, Kim Cho Ai Hoat atau baju ular emas. Pertama-tama pemuda itu melepas baju atas yang kotor oleh darah, sehingga beberapa anak panah yang tadi menancap di tubuhnya ikut tercabut pula keluar. Tak sepatah katapun keluhan yang keluar dari mulutnya. Kalau toh bibir yang terkatup itu mengeluarkan bunyi mendesis, hal itu bukan. Karena menahan sakit, tapi karena pemuda itu sedang mengerahkan liong Chu ikangnya yang ampuh. Dalam keremangan sinarobor tampak kulit badan pemuda itu berubah menjadi mengkilap kekuning-kuningan persis seperti kulit tular yang terbalut minyak. Kemudian matanya yang tajam itu juga berubah mencorong seperti macu harimau marah. Dan ketika hujan panah itu kembali menyerang dengan derasnya, pemuda itu segera memutar lengannya untuk menangkis. Terdengar gemeretak suara anak panah berpatahan ketika lengan yang penuh berisi lwekeng itu menyongsong derasnya anak-anak panah yang datang. Tak sebatang panah pun yang mampu melukai kulit lengan tersebut, seolah-olah kulit itu kini telah berubah menjadi baja yang tahan segala senjata. Semuanya ternganga. Begitu pula dengan orang yang disebut siau wong ya itu. Baru terbuka pikiran mereka sekarang kalau pemuda yang mereka hadapi itu ternyata bukan pemuda sembarangan. Tapi kesadaran mereka itu ternyata benar-benar telah terlambat. Ketika pemuda yang mereka kepung itu tampak menyedot udara segar sebanyak-banyaknya dan kemudian menghantam dengan telapak tangan terbuka ke arah mereka, mereka semua masih juga ternganga di tempat mereka. Sedikitpun mereka belum menyadari bahaya yang tertuju ke arah mereka. Baru setelah terasa ada serangkum hawa dingin menerjang ke badan mereka, mereka baru tergagap sadar dari lamunan masing-masing. Tapi kesadaran itu sudah tidak ada gunanya. Pukulan jarak jauh dari pemuda itu keburu datang menghajar mereka. Dua AAR disertai teriak kesakitan mereka, beberapa orang pengepung itu terlempar menimpa kawan-kawannya. Beberapa saat lamanya orang itu berkelojotan sambil menggaruk-garuk tubuhnya, kemudian mati. Kulit tubuhnya berubah menjadi kehitam-hitaman. Pukulan beracun siau wong ya itu tersentak kaget. Hei hanggi hiap tersentak pula. Lalu katanya sambil menoleh ke arah Ciu Sengkun yang berada di dekatnya. Saudara Ciu, inikah ilmu yang kau maksudkan tadi? Ciu Sengkun mengangguk. Koma tapi itu bukan pukulan beracun, pemuda itu menerangkan. Darahnya lah yang mengandung racun, sehingga tenaga sakti yang dikeluarkannya pun menjadi beracun pula. Bisa begitu hanggi hiap heran. Ah, sungguh berbahaya. Sementara itu siau wong ya tampak meloncat ke tengah-tengah arna diikuti keempat orang pengawalnya. Agaknya dia tidak ingin lagi melihat anak buahnya menjadi korban terus-terusan. Saudara Ciu, celaka. Pangeran itu maju ke gelanggang sekarang. Wah, bagaimana ini? Apakah aku harus bertempur juga dengan pemuda itu? Tiba-tiba hanggi hiap berseru tertahan. Hatinya cemas bukan main. Bukan karena takut tapi karena tak ingin ia berkelahi dengan pemuda yang menarik perhatiannya tersebut. Sudahlah, biarkanlah dulu mereka berkelahi. Pangeran itu pun bukan orang sembarangan, apalagi di sana ada empat orang pengawal yang siap membelanya mati-matian. Ciu Seng Kun menenangkan hati hanggi hiap soetian hai. Dalam arna, Yang Kun telah bersiap-siap menghadapi siau wong ya dan pengawalnya. Tubuhnya yang berminyak itu semakin berkilat-kilat di bawah sinarobor, sementara mulutnya yang terkatup itu masih berdesis perlahan-lahan. Heiit! Pangeran itu menyerang dengan busurnya. Tangkainya yang panjang diayun mendatar seperti pedang, yang dituju adalah leher. Suaranya gemuruh, menandakan kalau benda tersebut digerakkan dengan tenaga dalam yang tinggi. Bersamaan dengan itu, keempat orang pengawal yang bersenjata golok dan perisai tampak menyerang juga. Secara berbareng mereka menusukan ujung golok mereka yang lancip ke arah betis Yang Kun. Sedang perisai yang berada di tangan kiri mereka taruh di atas kepala sebagai tembok pertahanan. Mendapat serangan atas dan bawah seperti itu Yang Kun tetap bersikap tenang. Dengan jurus Panglima Yeipo mengatur barisan ia mengulur tangan kirinya ke arah busur lawan yang datang, lalu sambil melangkah tiga tindak ke kanan ia berusaha menyambar busur tersebut, sedang lengan kanannya yang bebas segera menghantam ke lengan siau wong ia agar melepaskan pegangannya. Tentu saja pangeran itu tidak mau kehilangan busurnya. Begitu melihat tangan lawan terulur ke arah senjatanya, ia segera mengubah arah serangannya. Busur besar itu ditariknya ke belakang, lalu dengan ujungnya yang tumpul busur itu ia sodokan kembali ke arah dada lawan. Sedang keempat pengawal yang telah kehilangan sasaran karena lawan melangkah pergi, segera mengubah pula serangannya. Golok yang tidak jadi mendapatkan sasaran itu bergegas pula mengejar mangsanya. Dan yang mereka tuju tetap kaki lawan. Karena selalu diserang pada bagian atas dan bawah, yang kun menjadi kewalahan, sedikit pun tidak punya peluang untuk membalas. Untuk mengadu tenaga juga tidak mungkin. Selain mereka semua memakai senjata, sasaran mereka pun selalu terpencar, sehingga kalau mau mengadu tenaga yang kun harus membagi-bagi pula tenaga dalamnya. Dan hal itu sangat berbahaya sekali. Ya, kalau tenaga itu dapat mengatasi. Tenaga lawan, kalau tidak, sama saja dengan menggali lubang untuk mengubur diri sendiri. Agaknya antara pangeran dan keempat pengawal itu sudah terlatih dalam menghadapi musuh secara bersama-sama. Buktinya serangan maupun pertahanan bersama mereka selalu terjalin dengan cepat dan rapi. Sehingga sangat sukar bagi yang kun untuk mendapatkan tempat lowong untuk menyerang. Beberapa jurus telah berlalu dan yang kun masih saja berada di pihak yang terdesak. Ilmu silat dan tenaga dalam pemuda itu memang sangat tinggi, tapi kulihat ia belum berpengalaman sama sekali, Hong Gi hiap berdesah perlahan. Dengan kepandaiannya itu sebenarnya ia akan mampu menindis lawannya. Tapi kulihat ia belum bisa menggunakan kelebihannya tersebut. Eh pendekar sakti itu tiba-tiba mendengak dan menajamkan pendengarannya. Tentu saja Ciu Sengkun menjadi terheran-heran dibuatnya. Ada apa saudara so? Eh, saudara Ciu, apakah engkau mendengar sesuatu? Aku seperti mendengar suara terompet di kejauhan. Tanda petik. Terompet Ciu Sengkun ikut-ikutan memasang telinga, kenapa aku tidak mendengarnya? Pemuda itu mendengarkan kepalanya, berusaha menembus rimbunnya daun dan menatap ke arah langit yang mulai dijalari warna kemerah-merahan. Tapi tetap saja ia tak mendengar suara itu. Ahaha, sudahlah. Mungkin aku cuma salah dengar tadi Hong Gi hiap berkata lagi. Lalu pendekar itu mengawasi jalannya pertempuran antara pangeran dan Yang Kun lagi. Ah, pemuda itu masih saja belum dapat memanfaatkan ilmunya. Memang, apa yang dikatakan oleh pendekar sakti itu memang benar. Dalam dunia persilatan orang yang mempunyai tingkat kepandayan seperti Cien Yang Kun memang sulit dicari. Tapi pengalaman bertempur pun sangat diperlukan dalam ilmu silat. Sebab dengan pengalaman orang akan bisa mengenal dan mengetrapkan ilmunya baik-baik. Meskipun demikian karena ilmu yang dipelajari itu memang bukan ilmu sembarangan, apalagi dipelajari oleh seorang pemuda yang bertulang baik seperti Cien Yang Kun, maka perbawanya juga tetap mengiriskan lawan. Hal itu dapat dibuktikan di dalam pertempuran yang berat sebelah itu. Biarpun lawan mampu mendesaknya sedemikian rupa, tapi mereka toh tetap tidak dapat menyentuh dia barang sekalipun. Akhirnya hati Seng Pangeran itu menjadi penasaran sekali. Tanpa mempedulikan lagi akibatnya, Pangeran itu mengerahkan Iwekangnya yang ampuh. Sehingga tidak lama kemudian, di antara ayunan busur dan gerakan tangannya, tersebar hawa panas yang makin lama terasa membakar tubuh mereka semua. Termasuk Yang Kun dan keempat orang pengawal itu. Pada mulanya Yang Kun merasakan pula pengaruh hawa panas itu, tapi serentak dia meningkatkan tenaga sakti Lyong Chu Ikangnya, maka pengaruh hawa panas itu segera lenyap. Tapi tidak demikian halnya dengan keempat pengawal yang berada di sekitarnya. Karena tenaga dalam mereka terbatas, maka justru merekalah yang menderita tekanan hawa aneh tersebut. Sehingga saking tak tahan mereka saling berloncatan mundur menyelamatkan diri. Akibatnya tinggal pangeran itu sendiri yang bertempur melawan Chen Yang Kun. HMM, pangeran itu agaknya telah mengeluarkan lagi Iwekangnya yang berhawa panas. Tadi aku pun hampir terjebak. Dengan keanehannya itu, Chiu Seng Kun berbisik kepada Hong Gi Hiap. Tidak aneh Hong Gi Hiap menukas. Ilmu hanya berpengaruh terhadap lawan yang mempunyai Iwekang lebih rendah. Jika berhadapan dengan lawan yang mempunyai Sin Kang lebih tinggi, keandahan tersebut sudah tidak ada gunanya lagi. Yang lebih berbahaya dari pangeran itu justru ilmu silatnya, yaitu ilmu silatangin puyuh. Hah tanda tanya. Ilmu silatangin puyuh Chiu Seng Kun terbelalak. Bukankah ilmu itu kepunyaan Yaploh Ciampu sebagai keturunan dari Seng Kun Butek? Oh haha, makanya aku seperti mengenalnya tadi. Benar. Pangeran itu adalah murid dari Yaploh Ciampu. Murid Yaploh Ciampu tabib muda itu semakin kaget. Dipandangnya lelaki gagah di sampingnya. Hatinya merasa ragu-ragu, tapi tak mungkin rasanya sahabat itu berbohong kepadanya. Tapi untuk percaya begitu saja, rasa-rasanya juga berat pula. Bukannya ia tak percaya kepada sahabat itu, tapi baginya kata-kata tersebut benar-benar sukar dipercaya. Habarnya, Yap Chukyat atau lebih terkenal dengan sebutan Yaploh Ciampu itu adalah keturunan langsung dari salah seorang datuk besar persilatan yang hidup pada zaman 100 tahun yang lalu. Datuk yang bergelar Sinkun Butek, Kepalan Sakti Tanpa Tanding, itulah yang menciptakan ilmu silatangin puyuh tersebut. Ilmu itu hanya diberikan kepada keluarga terdekat saja, tak mungkin diberikan kepada orang lain. Maka tak mungkin rasanya kalau ilmu tersebut sampai diberikan oleh Yap Chukyat kepada Pangeran itu. Apalagi Pangeran itu ternyata adalah seorang pemberontak yang ingin menumbangkan kekuasaan Kaisar Han. Biarpun Yap Chukyat adalah seorang tokoh besar persilatan, tapi selama ini ia tidak pernah turut campur dalam soal pemerintahan. Baik pada zaman Kaisar lama maupun pada zaman Kaisar sekarang. Jadi tak mungkin rasanya kalau pendekar tua sampai mendidik seseorang untuk memberontak kepada Kaisar Han. Apalagi kedua orang putra pendekar itu sendiri, yaitu Hang Lui Kun Yap Kiong Li dan adiknya Yap Kim, Yap Ta Chiang Kun, adalah pembantu-pembantu utama dari Kaisar tersebut. Agaknya Hang Gi Hiap So Tian Hai merasakan keraguan-raguan sahabatnya itu. Sebenarnya lah apa yang kukatakan itu, Saudara Chiu. Sudah beberapa saat lamanya aku hidup bersama rombongan mereka. Malah bukan hanya Yap Lo Chiang Puah saja guru dari Pangeran itu. Masih ada yang lain, diantaranya adalah Beng Tian Lo Chiang Puah dan Xiang Hou Nyo Nyo. Hah? Gila? Benarkah Chiu Seng Kun melonjak saking kagetnya? Hang Gi Hiap tersenyum. Nanti aku cerita akan. Tanda petik. Katanya. Chiu Seng Kun termangu-mangu. Beng Tian Lo Chiang Puah. Tak seorang pun yang akan melupakan nama besar itu. Nama seorang jenderal besar pada zaman Kaisar Chen Xi beberapa tahun yang lalu. Jenderal besar yang selalu setia kepada tugasnya. Jujur dan berwibawa. Kepandainya pun sangat tinggi. Tak salah lagi, Seng Kang berhawa panas itu tentu Hwe Ihyat Yang Kang dari jenderal besar tersebut. Seng Kun berpikir di dalam hati. Dan Xiang Hou Nyo Nyo juga bukan tokoh sembarangan. Setahun yang lalu habarnya dapat menyusup ke istana dan hampir saja bisa membunuh Kaisar Han. Pendekar wanita ini meskipun istri dari Yap Chu Kiat, tapi karena masih ada hubungan keluarga dengan Kaisar Lama, maka sangat membenci Kaisar Han. Begitu bencinya wanita itu kepada Kaisar Han, yang dia anggap menjadi sebab peruntuhnya dinasti Qing, sehingga ia rela bermusuhan dengan putra kandungnya sendiri. Chu Seng Kun menoleh ke arah Hong Gi Hyap So Tian Hai, tapi melihat sahabat itu sedang memusatkan perhatiannya ke arah gelanggang, ia tak jadi bertanya lebih lanjut. Dengan menghela nafas ia pun memandang kearna. Tampak kedua jago itu telah berlaga kembali. Masing-masing bertempur tanpa menggunakan senjata. Agaknya busur yang dibawa oleh pangeran tadi juga telah dibuangnya, sehingga sekarang mereka berkelahi dengan tangan kosong. Meski dengan tangan kosong ternyata pertempuran itu justru kelihatan lebih dasyat daripada perkelahian mereka tadi. Kalau tadi semua orang hanya menyaksikan ketangkasan, kecepatan dan kekuatan ilmu silat masing-masing, sekarang semua orang dibuat kagum oleh kedasyatan dan keandahan ilmu mereka yang tinggi. Begitu hebat dan tinggi ilmu kedua orang itu sehingga pengaruhnya terasa pula oleh para penonton yang berada jauh di sekitar mereka. Hawa panas dan dingin silih berganti mempengaruhi udara di sekitar tempat berlangsungnya pertandingan. Kalau pangeran itu sedang berada di atas angin, udara terasa berubah menjadi pengap dan panas, sehingga mereka semua seperti berada di dalam tungku perapian yang menyala. Sebaliknya kalau yang kun yang berada di atas angin udara segera berubah menjadi dingin menggigilkan, sehingga semua yang berada di tempat itu merasa seperti diselimuti oleh kabut es yang membekukan. Tapi suasana aneh seperti di atas tidak berlangsung lama. Bagaimanapun hebatnya ilmu silatangin puyuh dari pangeran, tersebut ternyata tidak dapat juga mengatasi Lokte Chiang Hoat Chiang Kun. Apalagi selama mereka bertempur seng pangeran tidak berani beradu tangan maupun kepalan barang sekalipun. Mungkin pangeran itu telah merasa bahwa dirinya belum cukup kuat untuk menahan pukulan beracun dari lawannya. Akhirnya pangeran itu menjadi sadar pula bahwa bagaimanapun juga ia takkan mampu memenangkan pertempuran tersebut. Maka sambil berteriak nyaring ia mencabut pedang yang berada di pinggangnya. Mendengar aba-aba itu empat pengawal yang sedari tadi menonton di pinggir segera meloncat kembali ke tengah arna. Dengan cepat mereka memotong gerakan Shin Yang Kun, sehingga desakan yang dilancarkan kepada pangeran itu menjadi terputus di tengah jalan. Tentu saja Yang Kun menjadi marah sekali. Dengan berdiri tegak pemuda itu mengerahkan Leong Chuikeng sepenuh-penuhnya. Sementara itu Hang Gi Hiap tampak menghela nafas lega. Otot badannya yang sudah menegang itu mengendor pula kembali. Nah, begitulah seharusnya. Pemuda itu terang masih terlalu kuat baginya. Tanpa bantuan pengawal tak mungkin ia bisa menahan serangan yang hebat itu. Tapi Tsu Seng Kun segera menyentuh lengan Hang Gi Hiap. Jangan keburu lega dulu. Lihatlah gerakan kawanku itu. Kalau Saudara Soe tidak lekas-lekas menyelamatkan pangeran itu, sebentar lagi Saudara Soe akan menyesal seumur hidup. Sungguh? Hah? Apa? Oh haha. Tiba-tiba pendekar sakti itu meleset bagai kilat ke tengah arna. Orang yang harus ia lindungi keselamatannya sedang dalam bahaya. Dan bersamaan dengan saat itu pula di luar dusun terdengar suara terompet dan sorak-sorai yang gegap gempita seakan mau merobohkan desa tersebut. Siawong Jaya. Siawong Jaya. Pasukan pemerintah telah datang para penjaga yang berjaga-jaga di mulut jalan tampak berlarian datang. Suasana menjadi gempar. Tapi yang sedang berada di tengah-tengah gelanggang hampir tidak mendengar keributan itu. Keadaan pertempuran mereka sendiri juga telah mencapai titik gawat. Yangkun pada saat terakhir telah melontarkan pukulan udara kosongnya ke arah Siawong Jaya. Sebuah pukulan yang penuh berisi tenaga sakti Liong Chu Ikeng. Perbawanya sungguh sangat menggiriskan hati, hingga sulit rasanya pangeran itu untuk meloloskan diri. Dengan semangat yang hampir putus asa pangeran itu berusaha menghindar. Kedua kakinya menjejak tanah sekeras-kerasnya sehingga tubuhnya terlontar tinggi ke udara, meskipun demikian usaha itu ternyata tidak 100% berhasil. Mula-mula empat orang pengawal yang berusaha menolong tuannya tampak terpental ke kanan dan ke kiri. Perisai yang mereka gunakan untuk menahan pukulan yang kun terhantam pecah berantakan. Sementara tubuh mereka yang kekar-kekar itu terhempas keras ke tanah dengan kulit berubah ke hitam-hitaman. Beberapa saat lamanya mereka menggelepar seperti ikan di dalam jaring dan selanjutnya mati dengan wajah mengerikan. Sedikit hambatan dari empat orang pengawal ternyata tidak mempengaruhi maksud yang kun dalam menghajar iawan pokoknya. Bersama dengan hancurnya perisai pengawal tadi yang kun menghentikan aliran Iwekangnya sesaat. Dan dalam waktu yang sesaat itu terjadilah suatu pemandangan yang mendirikan bulu Roma. Tampak tangan yang kun yang terulur itu memanjang dengan cepat, mengejar tubuh siau wong ya yang berada di udara. Begitu panjangnya lengan itu sehingga hampir mencapai dua kali lipat lengan biasa. Oleh karena itu dengan mudahnya lengan tersebut menjangkau tubuh siau wong ya. Tapi pada saat yang sangat gawat bagi pangeran itu, tiba-tiba datang segulung asap tipis berwarna putih dan merah, menerjang ke arah lengan yang kun yang memanjang tersebut. Lalu terdengar suara ledakan kecil, seperti suara cambuk yang meletup. Taas. Dan lengan yang panjang itu mengkerut kembali dengan cepat. Tampak oleh Ciu Seng Kun, yang kun terhuyung-huyung mundur dengan wajah pucat. Dari sudut bibirnya menetes darah yang kehitam-hitaman, darah yang khas dari pemuda tersebut. Sedangkan di hadapannya berdiri tegak honggi hiap so Tianhai, memanggul siau wong ya yang tingsan. Pendekar itu tampak kesakitan pula. Telunjuk kirinya sibuk menotok di beberapa bagian lengan kanannya yang kehitam-hitaman. Kemudian dengan tergesa-gesa pendekar sakti itu meloncat menghindar dari tempat yang hingar-bingar tersebut. Saudara Ciu, bawa kawanmu yang terluka itu keluar dari tempat ini. Sebentar lagi akan terjadi perang besar di dusun ini teriaknya sebelum hilang dari pandang mata. Pengecut. Jangan lari yang kun yang terluka itu berteriak marah. Dengan agak sempoyongan pemuda itu berlari mengejar honggi hiap. Ciu Seng Kun terkejut, apalagi ketika di jalan sudah terdengar sorak-sorak prajurit yang bertempur. Penduduk pun sudah terlihat berlarian ke sana kemari mencari tempat perlindungan. Wanita dan anak-anak tampak menjerit-jerit ketakutan mencari suami dan ayah mereka. Yang hiante, tunggu Ciu Seng Kun berlari pula dari tempat itu. Perang. Bagaimanapun macam dan bentuknya perang adalah tragedi yang paling buruk dalam hidup kebudayaan manusia. Dari dulu hingga sekarang perang adalah sama saja, semuanya tak ada keuntungannya, yang ada hanya kerugian, kerusakan dan kehancuran. Kehancuran dalam bidang apa saja, baik bidang kejiwaan maupun bidang kebendaan. Maka tak seorang pun di dunia ini yang suka akan perang. Perang hanya akan merampas kebebasan hidup mereka. Perang hanya akan memunahkan hasil kerja yang telah mereka timba dengan darah dan keringat mereka. Perang hanya akan menjauhkan ketenteraman hidup mereka. Pendeknya, perang hanya berarti penderitaan dan kesengsaraan. Meski begitu, perang ternyata selalu berulang, dari zaman ke zaman. Seakan-akan perang itu memang sebagian dari kegiatan hidup manusia. Seakan-akan semua masalah dalam kehidupan ini akan dapat diselesaikan dengan perang. Sehingga bagaimanapun juga perang akan selalu ada. Mungkin semuanya itu akan berhenti kalau kehidupan juga telah tiada. Pasukan Yapta Chiangkun yang diperkirakan tengah hari baru akan tiba itu ternyata sudah muncul bersamaan dengan terbitnya matahari di ufuk timur. Biarpun pasukan itu jumlahnya lebih sedikit. Tetapi karena datang secara mendadak, apalagi pihak lawan belum bersiap sama sekali, maka dengan mudah dapat menguasai medan pertempuran. Sementara itu, Yang Kun Yang berusaha mengejar Hang Gi Hiap Soe Tian Hai ternyata mengalami banyak hambatan di jalan. Pemuda itu tidak menyangka bahwa Hang Gi Hiap bisa melontarkan pukulan sedemikian dasyatnya, sehingga bisa melukai bagian dalam tubuhnya. Semakin kuat ia mengerahkan tenaganya semakin terasa pula sakit di dalam dadanya. Beberapa kali pemuda itu harus berhenti berlari untuk mengambil nafas. Dan rasa sesak itu semakin mengganggu ketika beberapa kali pula ia harus meloloskan diri dari kepungan Yapta Chiangkun yang datang. Apalagi kalau ia harus menghadapi perwira-perwira yang punya kepandayan lumayan. Rasanya luka itu semakin mengangas saja di dalam rongga dadanya. Lambat laun Yang Kun makin sukar mengerahkan tenaga saktinya. Oleh karena itu ketika berhadapan dengan beberapa orang perwira kepercayaan Yapta Chiangkun, Yang Kun mulai mendapatkan luka-luka pada tubuhnya. Dan biarpun beberapa orang di antara lawannya menjadi korban pula dari pukulan dan darahnya yang beracun, tetapi kalau diteruskan pemuda itu pun takkan bisa bertahan lebih lama lagi. Selakanya, karena suasana di tempat itu memang kelewat ribut, maka sudah sekian lamanya pula Chiangkun belum juga muncul. Untunglah pada saat Yang Gawat itu datang juga sebuah pertolongan yang tak disangka-sangka. Lo Jin Ong, oh! Lo Jin Ong! Dari dalam gelap tiba-tiba muncul kakek tua anggota Im Yang Kau itu. Dengan berlari-lari kecil orang tua itu. Menghambur ke arah pertempuran. Lo Jin Ong! Jangan takut, hambamu datang membantu, serunya lantang. Kedatangan kakek itu justru membuat Yang Kun menjadi kelebahkan. Dia sendiri dalam keadaan repot, kalau harus melindungi pula orang tua tersebut keadaan mereka tentu akan semakin runyam. Benarlah, begitu bergerak kakek itu nyelonong begitu saja di antara berkelebatnya senjata. Yang Kun terbelalak, ingin ia menolong tapi dadanya seperti terbakar secara mendadak dan badannya justru terbanting ke atas tanah. Lo Jin Ong! Tanda petik. Yang Kun tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Matanya menjadi gelap, lalu ia tak ingat apa-apa lagi. Pemuda itu tak tahu pula berapa lama ia pingsan. Hanya ia menjadi heran ketika siuman kembali tubuhnya justru telah berada di atas gendongan kakek sinting itu. Sepatunya terasa basah dan telinganya seperti mendengar gemerciknya air mengalir. Dan di kejauhan masih terdengar pula suara pertempuran yang riuh. Agaknya kakek itu tahu juga kalau Yang Kun sudah sadar. Lo Jin Ong! Yang Kun, parit yang dalam inilah satu-satunya jalan. Paling aman untuk menghindar dari mereka, katanya gembira. Biarpun napasnya kelihatan tersengal. Kek, lepaskan tanganku. Biarkan aku turun dan berjalan sendiri. Yang Kun berkata dengan perasaan tak enak. Ah, tak apalah. Lo Jin Ong tak perlu sungkan kepadaku. Lo Jin Ong masih sakit, kakek itu menolak. Yang Kun akan memaksa turun juga, tetapi tiba-tiba lukanya terasa menyengat lagi sehingga niat itu cepat ia urungkan. Kek, kemana kita akan pergi? Pemuda itu bertanya sekedar untuk menutupi rasa rikuhnya. HMM, kemana lagi? Tentu saja ke kuil kita sendiri yang ada di belakang bukit itu. Disanalah hambamu selama ini bertapa. Mereka menyusuri parit itu sampai ke pinggang bukit. Dan di tempat yang landai tersebut mereka naik ke daratan. Kakek yang sudah tua itu tampak semakin tersengal-sengal. Meski begitu wajahnya selalu ramai dengan senyuman. Kelihatan sekali kalau hatinya gembira bukan main dapat menolong Chin Yang Kun. Lo Jin Ong, tempat ini sangat aman sekali bolehkah? Hambamu ini beristirahat sebentar untuk melepaskan lelah di sini? Nanti kalau sudah terang tanah kita dapat melanjutkan perjalanan melalui punggung bukit itu hehehe. Silahkan, kek, silahkan Yang Kun menjawab cepat. Engkau tentu lelah sekali. Wah, memang benar, habis badan sudah tua, kepandaian silat pun tiada punya. Orang tua itu mengeluh sambil menurunkan tubuh Yang Kun ke atas tanah. Coba hamba mempunyai kepandaian seperti Lo Jin Ong atau Taisi Ong, sepuluh orang pun akan mampu hamba panggul naik ke puncak bukit itu tanpa berhenti. Kakek itu menyandarkan tubuhnya ke sebuah batu, lalu mengipas-ngipaskan tangan ke arah leher untuk mengusir keringat yang meleleh. Tampak benar kalau dia baru saja mengerahkan tenaganya secara berlebihan. Heh, heh tak. Usah setinggi Lo Jin Ong atau Taisi Ong, bisa sejajar dengan Pang Cusi, pengurus perkumpulan, atau Kau Cusi, pengurus keagamaan, saja sudah senang sekali rasanya. Pang Cusi. Kau Cusi. Maaf kek, siapakah mereka itu kakek tua itu terbelalak sebentar, lalu tersenyum tersipu. Sipu. Ah, Lo Jin Ong benar-benar suka menggoda orang. Masakan dengan anak buah sendiri tidak tahu. Bukankah? Sampai sekarang Song Kang Cusi dan Tong Ciak Cusi masih memangku jabatan mereka itu? Yang kun menghela nafas berkali-kali. Itulah repotnya kalau kakek masih tetap juga tidak percaya kepadaku, katanya kesal. Sudah ku katakan sejak semula bahwa aku ini bukan Toat Ben Jin. Tapi kakek tidak percaya juga. Yang kun menatap orang tua itu lekat-lekat, maksudnya agar orang itu tahu kalau dia bersungguh-sungguh dalam ucapannya. Tapi benar-benar celaka. Wajah yang semula ramai dengan senyuman itu tiba-tiba saja berubah keruh dan sedih, metu yang berkeriput itu menjadi merah berkaca-kaca. Maaf kek. Mungkin pengakuanku ini sangat melukai hatimu. Tapi, sebenarnya lah, yang kun segera menghentikan kata-katanya. Tampak olehnya kakek tua itu mulai menyekai rematu yang bercucuran di atas pipinya. Tapi yang kun telah bertekad untuk menghentikan kesalahsangkaan inilah tak ingin semuanya ini menjadi berlarut-larut, sehingga akhirnya ia sendiri pula lah yang nanti akan mendapatkan kesukaran. Kakek, coba bayangkan. Bagaimana akan repotnya nanti dan betapa akan maluku, apabila? Tanda petik. Tapi belum juga kata-kata itu habis. Kakek Sinting yang sedari tadi sudah siap menangis itu keburu membanting tubuhnya ke atas tanah dan berguling-guling ke sana kemari sambil melolong-lolong. Lojin ongak, oh lojin. Ong, ku kira lojin ong benar-benar telah memaafkanku. Ku kira lojin ong telah menerima aku sebagai hambamu. Ternyata, ternyata tidak. Lojin ong masih tetap mau membunuhku. Oh suaranya sangat keras sehingga mengagetkan burung-burung yang mulai keluar dari sorangnya. Tentu saja yang kun menjadi kebuakan lagi. Matanya nyalang menoleh ke sana kemari, takut kalau ada orang lewat yang mendengarnya. Siapa tahu pula di dekat mereka ada musuh atau orang jahat? Kan repot nanti. Kek, lekaslah kau diam. Didengar orang bisa celaka kita pemuda itu berseru gugup. Biarlah. Ada orang atau tidak, aku toh tetap akan dihukum mati, hoa, hoa. Dan aku tidak mau mati sambil tertawa seperti semua kurban toat bengjin selama ini. Hoa hoa ha, hoa kakek itu menangis bertambah keras. Dan lagaknya pun semakin bertambah gila. Kalau semula hanya bergulingan, kini ditambah pula dengan menyobeki pakaiannya. Kurang ajar. Kambing tua berotak udang yang kun berteriak saking jengkelnya, sehingga luka di dalam dadanya terasa perih kembali. Oh ha ha, bangsat tua, kau benar-benar menjengkelkan hatiku kemudian keluhnya liris sambil mendekat dada. Sebaliknya, mendengar yang kun mengumpat-umpat, kakek itu justru menghentikan ulahnya yang konyol. Masih dengan terlentang di atas tanah orang tua itu menatap yang kun dengan ragu-ragu. Lalu perlahan-lahan wajahnya menjadi cerah kembali. Apalagi ketika dilihatnya wajah yang kun semakin masam dan keruh, kontan ia bangkit dan berlari menubruk kaki si pemuda. Oh, le jinong terima kasih. Hambamu tahu bahwa engkau akan mengampuni juga. Hei tiba-tiba kakek sinting itu berseru kaget. Kakek itu menaruh jarinya di depan mulut lalu bergegas menyeret tubuh yang kun ke dalam semak. Awas! Ada orang datang bisiknya ke telinga yang kun. Yang kun dam saja. Hatinya masih merasa jengkel bukan main. Celakanya, kakek sinting itu seperti tak tahu kalau yang kun sedang jengkel. Enak saja dia melenggut ketiduran di dalam semak persembunyian mereka, membuat jumlah kerut-merut di dahi yang kun semakin bertambah banyak. Apalagi ketika sekian lamanya dinanti, orang yang dimaksudkan itu belum lewat juga. Hei, kambing tua! Mana orang itu? Mengapa sudah sekian lama tidak juga terdengar langkahnya yang kun bertanya mendongkol? Benar-benar sinting. Kakek itu justru amat kegembira sekali dimaki sebagai kambing tua. Dengan tersenyum simpul ia menjawab seenaknya, entahlah, mungkin masih jauh. Aku pun belum mendengar langkahnya. Ingin rasanya pemuda itu menggantung kakek konyol itu, kemudian mencabuti kumis dan jenggotnya selembar, biar sedikit tahu rasa. Tapi bila melihat kembali ke arah tubuhnya yang kurus, lemah dan kelihatan memelas itu tak tega pula hati yang kun untuk berbuat kasar. Apalagi mengingat bagaimana kakek tua itu telah bersusah payah menggendong dirinya sampai ke tempat tersebut, hatinya terasa menjadi dingin kembali. Lalu, apa maksudmu mengatakan ada orang datang dan kemudian menyeretku ke semak-semak begini? Tidak ada maksud dari kambing tua, eh, maksud hamba, hamba tidak bermaksud apa-apa. Anu, hamba, memang tidak tahu mendengar suara langkahnya, tetapi, hamba merasa pasti akan ada orang yang datang sebentar lagi. Soalnya perasaan hamba telah mengatakan hal itu. Orang tua itu agak takut juga melihat sinar metu yang kun yang seram. Perasaan? Merasa? Sungguh gila yang kun menggeram. Eh memangnya kenapa? Apakah hamba salah omong, lo jin ong orang tua itu heran? Bukankah manusia dibekali dengan akal, budi dan perasaan oleh Tian? Nah, kalau kita memergunakan ketiga hal itu secara bersungguh-sungguh, kita tak usah terlalu mengandalkan kelima panca indera kita seperti telinga, metu dan hidung ini, sambung kakek itu sedikit penasaran. Jadi maksud kakek, oh, yang kun segera menutup mulutnya. Kini telinganya benar-benar mendengar langkah kaki orang yang datang ke tempat itu. Gila, benar juga kata kakek sinting ini, pemuda itu membatin. Atau hanya kebetulan saja, yang kun sungguh-sungguh menahan nafas ketika dari jauh terlihat dua orang berjalan menyusuri parit. Salah seorang di antaranya tampak memanggul sesuatu di pundak kanannya. Mereka tampak mengayun langkahnya dengan pelan, tapi sekejap kemudian ternyata mereka telah melayang tiba, sehingga tanpa berjanji yang kun dan kakek sinting itu saling pandang dengan sinar metu kagum. Tapi kekaguman kakek itu segera berubah menjadi kekagetan begitu tahu dengan jelas siapa yang datang. Petgiho, burung bangau tak berbudi, kita menanti sebentar di sini. Biarlah matahari naik agak lebih tinggi. Tak enak rasanya berkunjung ke tempat orang terlalu pagi. Salah seorang di antara kedua orang itu, yaitu yang bertubuh gemuk, berkata sambil meletakkan pantatnya di atas batu yang tadi dipakai bersandar si kakek sinting. Temannya, yang bertubuh tinggi kurus dan dipanggil dengan nama Petgiho mengangguk. Tubuh wanita yang tadi dipanggul di atas pundaknya, ia letakkan di atas rumput. Petcihtu, jalan tidak lurus, kau benar. Kita memang harus berhati-hati. Apalagi kita membawa kawan mereka yang terluka sedang kita sendiri dengan mereka selalu berselisih. Salah-salah bisa terjadi salah paham nanti. Kalau semula kakek sinting tersebut yang kaget, kini ganti yang kun yang terkejut melihat tubuh wanita yang terletak di atas rumput itu. Gadis buntung pemuda itu berseru dalam hati. HMM, mengapa dia sampai terluka? Bukankah kemarin pergi bersama-sama dengan kedua gadis anak buah Gahsin Siaw Hiap itu lalu kemana kedua kawannya tersebut? Yang kun dan kakek sinting tak terasa saling memandang lagi. Ternyata masing-masing telah mengenal salah seorang dari ketiga orang yang ada di depan mereka itu. Lo Jin Ong mengenal gadis buntung yang terluka itu kakek tersebut berbisik di telinga yang kun. Tidak yang kun berbisik pula. Aku hanya pernah bertemu dengan dia di perkampungan pengungsi. Lalu, siapakah kedua orang yang membawanya itu? Mengapa namanya demikian aneh-aneh? Kakek itu tersenyum lagi. Ah, Lo Jin Ong bergurau pula, bisiknya malu-malu. Bukankah mereka sering berselisih dengan kaum kita? Kini lihatlah dandanan mereka. Yang kun mengawasi dandanan kedua orang tersebut. Mereka tampak berdandan secara biasa cuma mereka tidak bersepatu dan rambutnya yang panjang tidak digelung seperti kebanyakan orang, tapi hanya diikat dengan tali di atas kepala. Sehingga sepintas lalu rambut tersebut menyerupai ekor kuda. Yang kun kembali menoleh ke arah kakek Sintingla merasa tidak ada keandahan pada dandanan mereka. Ah, masa Lo Jin Ong sudah lupa pada dandanan seperti itu? Namanya saja sudah pakai pot semua, bukankah mereka orang-orang bingkau? Aliran bingbi si kakek itu penasaran. Pemuda itu menatap si kakek dengan dahi berkerut. Hampir saja dia marah. Untung hati kecilnya segera sadar kembali. Memang benar. Mendiang paman bungsunya memang pernah mengatakan tentang hal itu. Di masyarakat memang banyak aliran agama atau kepercayaan yang berkembang, diantaranya adalah bingkau tersebut. Tetapi karena baru kali ini ia menjumpai atau melihat mereka, maka ia tidak segera mengetahuinya. Sementara kedua orang bingkau itu tampak berbicara satu sama lain. Pot Giho, mengapa tidak kita bawa saja gadis ini ke gedung pusat imbi yang kau sekalian? Mengapa hanya kita bawa ke kuil di belakang bukit itu? Apakah engkau takut? Pot Cih Chu bertanya. H.M.H. Pot Giho mendengus. Apakah engkau pernah mendengar kalau aku takut kepada mereka? Aku tidak pernah takut kepada siapapun, biar terhadap Tai Siong atau Toat Beng Jin mereka. Aku hanya ingin melaksanakan anjuran istri Kau Chu, ketua aliran agama, kita yang baik budi itu. Siapapun dilarang membuat kerusuhan atau memancing-mancing kerusuhan dengan aliran lain. Kuil itu bukan kandang kuda. Sebab kandang kuda ada di mulut letaknya. Benar. Maafkan aku, aku hanya ingin mengetahui pendapatmu saja, Pot Cih Chu berkata pula. Aku juga sangat menghargai anjuran istri Kau Chu tersebut. Apalagi kalau diingat bahwa pendapat orang tidak ada yang sama kuda putih adalah hitam. Yangkun menatap kakek sinting dengan bingung. Selain nama mereka sangat aneh, ucapan-ucapan yang mereka keluarkan pun aneh-aneh pula. Kuil itu bukan kandang kuda, kuda putih adalah hitam. Apakah artinya semua itu? Agaknya kakek itu melihat juga kebingungan Yangkun. Dengan menahan ketawa ia berbisik. Mereka menyebut nama Lo Jin Ong. Lo Jin Ong tidak perlu bingung. Kita tak perlu mendengarkan ucapan-ucapan mereka yang aneh, karena hal itu sudah menjadi ciri khas mereka. Ini saja belum. Kalau Lo Jin Ong nanti berjumpa dengan Put Cheng Li Lo Jin, wah ku tanggung bisa sakit kepala nanti. Put Cheng Li Lo Jin, si orang tua yang tak punya aturan. Siapakah dia? Kakek sinting itu merengut dengan mendadak. Lo Jin Ong mau menggoda aku lagi, desahnya pelan. Setiap orang kan tahu, kalau Put Cheng I Lo Jin adalah ketua bingkau. Yangkun diam, tak ingin dia berbantah lebih lanjut dengan kakek sinting itulah mengalihkan pandangannya ketubuh gadis buntung yang tergeletak di atas rumput. Biarpun dalam keadaan tak sadar gadis itu tampak cantik bukan main. Di bawah sinar matahari pagi yang cerah pipi yang putih halus itu kelihatan membara kemerah-merahan seperti buah tomat yang siap untuk dipetik. Sayang mengapa lengan kiri itu mesti buntung? Ya, mengapa lengan itu mesti tidak ada? Apa yang menyebabkannya? Adakah cacat itu memang terjadi sejak kecil? Ataukah lengan itu dipatahkan orang? Yangkun memandang tubuh indah itu sepuas-puasnya. Alangkah kasihan dia lengin rasanya pemuda itu memberikan lengannya, agar kecantikan itu menjadi sempurna sekali. Put Gi Ho, untung benar kita mendapatkan pimpinan seperti istri kau cu itu. Sejak dia berada di rumah suci mendampingi kau cu, perkumpulan kita semakin besar dan teratur. Tanda petik. Dan beliau demikian cantiknya. Alangkah bahagiannya kau cu. S-S-S-T. Matahari sudah demikian panasnya, ayuh kita berangkat. Kedua orang bing kau itu mengangkat tubuh gadis itu kembali lalu berangkat meneruskan perjalanan mereka. Sedang Yangkun dan kakek Sinting mengawasi saja langkah mereka hingga mereka tak bisa melihat lagi. Kek, agaknya tujuan mereka sama dengan kita, benar. Lo Jin Ong, marilah kita juga lekas-lekas pergi ke sana. Agaknya ada sesuatu yang penting. Kakek itu berkata sambil mendekati Yangkun untuk menggendongnya kembali. Biarlah aku berjalan sendiri, kek. Asal tidak terlalu cepat ku kira aku bisa juga berjalan. Lo Jin Ong. Sudahlah, kek. Marilah kita berangkat pemuda itu berkata sambil mengangkat tubuhnya untuk berdiri. Lalu dengan perlahan ia mulai melangkahkan kakinya. Mula-mula perlahan, akhirnya dapat juga melangkah sedikit cepat. Kakek Sinting itu membuntuti terus dengan perasaan khawatir, tapi ketika dilihatnya pemuda itu bisa juga berjalan sendiri, ia pun lalu berjalan di sampingnya dengan perasaan lega. Heran. Ada juga perwira kerajaan yang berkepandaian tinggi sehingga mampu melukai Lo Jin Ong. Kakek itu berkata sambil mengawasi Chin Yangkun. HMM Yangkun menggeleng dengan cepat. Bukan perwira-perwira itu yang lukai aku. Bukan mereka? Lalu siapa Honggi Hiap So Tian Hai? Hah kakek itu tersentak sehingga terbatuk-batuk. Keduanya berhenti melangkah. Ada apa kakek? Kenapa engkau begitu kaget mendengar nama itu? Kakek itu membersihkan mulut dan jenggotnya dengan telapak tangannya sebelum menjawab pertanyaan itu. Jadi Lo Jin Ong telah bertempur dengan pendekar muda itu? Ah, kakek itu menghela nafas berkali-kali. Tentu saja pemuda itu semakin terheran-heran. Apa sih yang aneh tanyanya tak mengerti? Kakek Sinting itu mengangguk-angguk dengan pandang matu jauh. Ah, kalau begitu habar yang tersebar selama ini benar juga adanya. Dia memang benar-benar hebat. Kek, apa yang kau katakan? Lo Jin Ong, mungkin karena Lo Jin Ong selalu berdiam di kuil agung yang berada di gedung pusat, maka tidak pernah mendengar atau mengetahui segala sesuatu yang terjadi di luaran. Maksud hamba, yang terjadi di dunia persilatan. HMMM lalu, sambil melangkah perlahan-lahan kakek itu bercerita. Sejak empat datuk besar persilatan telah tiada, puluhan tahun lamanya dunia Kang Ong hanya dipenuhi dengan cerita tentang keganasan dan sepak terjang para tokoh dunia hitam yang bermunculan bagai jamur di musim hujan. Mereka menteror dan mengganggu penduduk tanpa rintangan. Mereka seperti mendapat kesempatan karena pemerintah sibuk dengan perang saudara dan perang perbatasan, sementara tidak seorang pendekar pun yang muncul lu untuk menghadapi mereka. Biarpun empat datuk besar itu yang mempunyai keturunan dan anak murid, tapi tidak ada di antara mereka yang menonjol atau sesakti nenek moyang mereka tersebut. Malah, banyak di antara mereka yang menjadi korban keganasan tokoh-tokoh hitam itu. Oleh karena itu semakin lama semakin tampak kalau dunia semakin dikuasai oleh para penjabat. Mereka malang melintang dan merajalillah di antara penduduk dengan kejamnya. Begitu hebat kekuatan dan kekuasaan mereka sehingga dengan enaknya mereka membagi-bagi daerah Tiongkok yang luas itu menjadi beberapa daerah kekuasaan. Dan setiap daerah dikuasai oleh seorang raja tak bermahkota, seorang yang terlihai dalam daerah itu. Dan raja tak bermahkota ini selalu berganti-ganti setiap waktu, sebab dalam kamus mereka siapa yang terlihai adalah yang menjadi raja. Akhirnya pada belasan tahun yang lalu, secara hampir berbareng, di setiap daerah itu muncul seorang tokoh hitam yang untuk waktu lama tiada punya lawan lagi. Sehingga dalam waktu bertahun-tahun mereka menjadi raja yang tak tergoyahkan di daerah masing-masing. Mereka adalah Sugau, Buaya Sakti, Mokeci, yang berkuasa di daerah perairan sungai, rawa, telaga dan tempat-tempat perairan lainnya. Tokoh ini menguasai segala penjahat yang beroperasi di daerahnya, sehingga dapat dibayangkan betapa besar dan hebat kekuasaannya. Dan dapat dibayangkan pula betapa hebat ilmu kepandainya sehingga ia mampu menaklukan ratusan bahkan ribuan penjahat yang malang melintang di daerahnya yang luas. Tokoh yang kedua adalah Sanhekhou, si harimau gunung. Tokoh ini tidak kalah lihainya dengan Shinggaumokeci, kalau tidak lebih lihai malah. Tokoh yang berwajah dan berwatak kasar ini menguasai dusun-dusun, hutan dan gunung serta kota-kota yang tidak dijaga oleh pasukan kerajaan. Tokoh ini kemana-mana selalu memakai baju kulit binatang dan membawa sepasang harimau kumbang. Tokoh yang ketiga, yaitu tokoh yang jarang sekali muncul di tempat ramai, tapi ternyata adalah tokoh yang paling liha-aidi. Antara mereka adalah Tung Hai Tiau, Raja Wali Laut Timur. Tokoh yang berkepandaian sangat tinggi ini hampir tidak pernah terlihat di daratan Tiongkok, karena daerah kekuasaannya memang berada di lautan timur yang luas. Mereka bertiga sering disebut Semoke, si tiga jahat, oleh para penduduk. Dan memang mereka itulah yang menjadi dawanya tokoh hitam selama bertahun-tahun. Tetapi keadaan seperti itu ternyata tidak kekal pula. Kira-kira enam atau tujuh tahun yang lalu dari dunia hitam muncul pula seorang iblis lagi, yang kesaktiannya ternyata jauh lebih dasyat daripada ketiga Semoke tersebut. Iblis itu mengaku masih keturunan Bit Boong yang hidup sezaman dengan empat datuk besar itu. Dan sebagai buktinya iblis tersebut mengenakan segala perlengkapan dan ciri-ciri kebesaran dari si Raja Kelelawar juga. Dengan cepat dan mudah iblis itu menaklukan Sin Gaumoke Chi Dao San Hek Hong, kemudian mengobrak abrik sarang Tung Hai Tiau di lautan timur. Setelah ketiga Semoke itu dapat ditaklukan, Bit Boong Tiruan itu mengangkat dirinya menjadi raja-deraja dari semua tokoh golongan hitam. Tapi hal itu pun ternyata belum memuaskan iblis yang serakah tersebut. Dengan mengerahkan seluruh kaumnya, iblis itu memerontak terhadap Kaisar Chin Si Hang Te. Tentu saja hal itu membuat Kaisar Chin repot bukan main, sebab pada saat itu juga pemerintahannya sedang menghadapi rongrongan pemberontakan Si Siang Yew dan Liupang. Sedangkan untuk menghadapi pemberontakan Si Siang Yew yang dibantu oleh pasukan asing dan pemberontakan Liupang yang disokong oleh seluruh rakyat saja Kaisar Chin mengalami kesukaran, apalagi harus ditambah dengan pemberontakan kaum hitam. Maka tak. Heran kalau akhirnya Kaisar Chin terpaksa harus melepaskan singgah sananya. Bit Boong Tiruan sempat duduk di singgah sana emas itu selama 40 hari. Tapi pada hari yang ke-41-nya, kekuatan pemberontak Si Siang Yew telah menjebol benteng kota raja dan mengenyahkannya. Bagaimanapun saktinya iblis itu, tapi menghadapi ribuan bahkan laksaan manusia, mana dia mampu. Iblis itu meloloskan diri dari kota raja diikuti oleh para pembantu utamanya yang terdiri dari tokoh-tokoh golongan hitam. Dan istana kerajaan ganti dikuasai oleh Si Siang Yew. Tapi keadaan itu pun tak berlangsung lama, karena beberapa hari kemudian barisan para pendekar yang dipimpin oleh Liupang telah memasuki kota Raja Pula. Perang besar pun terjadi. Keduanya sama-sama mempunyai kekuatan yang maha besar. Tapi karena pasukan Si Siang Yew baru saja mabuk kemenangan, maka mereka menjadi lengah. Apalagi mereka juga baru saja berselisih dengan pasukan asing yang membantu mereka, maka akhirnya pasukan Si Siang Yew tidak dapat menahan amukan pasukan Liupang. Dan kota raja pun berpindah tangan lagi. Sekarang Liupang yang berkuasa dengan gelar Kaisar Hon? Nah, pada saat negara ribut seperti itulah di dunia persilatan muncul seorang pendekar muda yang mempunyai kesaktian seperti dewa. Sayang pendekar muda itu menderita sakit lupa ingatan, sehingga segala gerak-geriknya amat membingungkan orang. Kadang-kadang membantu pihak ke satu, kadang-kadang membantu pihak yang lain, atau kadang-kadang justru memusuhi semua pihak. Dengan kepandaian kata-katanya, akhirnya Liupang bisa menarik pendekar itu menjadi pembantunya. Dan untuk selanjutnya, dalam setiap pertempuran, tak seorang pun mampu bertahan terhadap pendekar muda itu. Semua digilasnya, termasuk Bitbo Ong Tiruan dan kawan-kawannya yang melarikan diri itu. Kakek Sinting itu mengakhiri ceritanya dengan menghela nafas berulang-ulang. Demikianlah lo Jin Ong. Pendekar muda yang hebat itu khabarnya bernama Hang Gi Hiap So Tian Hai. Oleh karena itu betapa kaget hati hamba tadi mendengar lo Jin Ong telah dilukai oleh pendekar itu. Yang kun hampir tidak mendengar kata-kata terakhir dari kakek Sinting tersebut, sebab dia sendiri sedang sibuk berpikir tentang cerita yang menyinggung persoalan keluarganya itu. Hanya sekarang pemuda itu mendengar cerita yang sudah sering ia dengar dari mulut pamannya itu dalam versi yang berbeda. Paman-pamannya tidak pernah mengatakan bahwa Seng Pek Kau yang bergelar Bitbo Ong itu adalah seorang raja penjahat yang sangat dibenci orang. Paman-pamannya selalu mengatakan bahwa Pek Hunya adalah seorang pahlawan penyelamat dinasti Chin mereka. Pada waktu berita kematian Kaisar Chin Si Hang Teh terdengar oleh keluarga dan seluruh punggawa kerajaan, semuanya menjadi bingung dan khawatir, karena pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Chin Si Hang Ye U dan Li Upang telah berada tak jauh dari kota raja. Pada saat yang genting seperti itulah menurut penuturan pamannya Seng Pek Kau tampil ke depan untuk mengambil alih tugas berat tersebut. Tapi karena musuh yang datang memang terlalu kuat, apalagi pada saat itu tentara kerajaan sudah terpecah belah, maka laju pasukan pemberontak sudah tak bisa dibendung lagi, kota raja jatuh. Pek Kau serta pembantu-pembantunya mati di tangan salah seorang pimpinan pasukan musuh yang bernama Hang Gi Hiap Soutian Hai. Soutian Hai. Lagi-lagi Soutian Hai, pemuda itu menggeretakan giginya. Dahulu telah membunuh Pek Hunya, sekarang membunuh ibu dan adik-adiknya pula. Sungguh menyesal ketika ia dapat meringkus orang itu di tepi sungai Wang Ho, tidak segera membunuhnya. Suatu saat aku akan membunuhnya pula, pemuda itu berkata di dalam hati. Bukan karena kematian Pek Hunya, tetapi karena kematian ibu dan adik-adiknya. Soal kematian Pek Hunya itu sudah lumrah dalam peperangan besar. Orang tidak bisa menyalahkan setiap pribadi yang melakukan pembunuhan dalam pertempuran. Kalau toh dia ingin mencari orang yang menjadi penyebab semua itu dan ingin membalas dendam, ia harus menimpakan semua itu kepada penanggung jawabnya, yaitu Kaisar Han. Sementara itu si kakek Sinting tampak ketakutan melihat air muka Yang Kun yang menyeramkan itu. Dalam pandangannya air muka itu seperti berubah menjadi muka raksasa yang seram dan mau menelan dirinya. Lo Jin Ong, hamba takut. Jangan memandang hamba seperti itu ratapnya gelisah. Yang Kun tersentak dari lamunannya. Dengan membuang napas pemuda itu melemparkan pandangannya ke depan, ke arah kuil yang telah sayut-sayut terlihat di kejauhan sana. Kek, lihat. Kedua orang itu telah kembali tiba-tiba pemuda itu berseru kaget. Hah? Mana? Oh, benar. Marilah kita bersembunyi lagi. Lo Jin Ong kakek itu menggandeng tangan Yang Kun dengan tergesa, dan diain saat mereka telah bersembunyi di balik pohon-pohon yang rimbun. Telah ku katakan sejak tadi, kita harus menahan diri agar tidak terjadi salah paham. Bagaimanapun juga gadis itu telah menolong kita dari cengkeraman kematian, sehingga kita harus melaksanakan kata-kata yang diucapkannya sebelum pingsan. Gadis itu menghendaki agar dia dibawa ke kuil yang kau. Tapi dalam kuil itu engkau ternyata tidak bisa. Menahan dirimu Put Giho yang tinggi kurus itu mengemeli kawannya. Habis mereka juga keterlaluan, sih tanda seru. Yee, tapi kejadian ini tentu mengakibatkan suasana menjadi buruk, dan kemungkinan besar akan timbul penumpahan darah yang tak terlakan. Bayangan kedua orang bingkau itu hilang di kelokan jalan. H.M.H., agaknya telah terjadi peristiwa besar di dalam kuil itu, yang kun membuka mulutnya. Demikianlah agaknya, kakek itu menjawab dengan gelisah. Mukanya yang penuh keripu tampak pucat sekali. Lalu, Lo Jin Ong, hamba sungguh khawatir sekali. Jangan-jangan telah terjadi sesuatu yang tak diinginkan di dalam kuil kita itu. Lo Jin Ong, mari, marilah kita cepat-cepat ke sana. Yang kun segera menggelengkan kepalanya. Kakek, kau berjalanlah lebih dahulu. Aku akan segera menyusul, pemuda itu berkata sambil mendekap dadanya yang sakit. Ba baik, ba baik, Lo Jin Ong. Hamba menurut orang tua itu mengangguk-angguk, lalu berlari sempoyongan menuju ke arah kuilnya. Yang kun kemudian melangkah perlahan-lahan. Luka dalam itu terasa sangat melemahkan badannya, maka sambil berjalan senaknya pemuda itu memandang jauh ke sekelilingnya. Siapa tahu secara tak sengaja ia dapat melihat atau memergoki kawannya yang ahli dalam pengobatan itu. Tadi malam ia merasa bahwa temannya itu berlari mengejar di belakangnya, tapi entah apa sebabnya sampai mereka berpisah jalan. Untuk selanjutnya aku harus lebih berhati-hati bila berhadapan dengan Hong Gi Hiap So Tian Hai. Orang itu benar-benar lihat sekali gumamnya lemah. Lapat-lapat pemuda itu masih dapat membayangkan peristiwa itu. Saat pukulannya yang mengandung tenaga sakti Liong Chu Ikeng sepenuhnya, hampir mengenai tubuh pangeran yang telah putus asa itu. Saat itu tiba-tiba ia merasa seperti ada hawat tajam yang memotong ke arah lengannya. Ketika matanya melirik tampak segulung asap tipis yang terdiri dari dua warna, berhembus ke arah dirinya, sementara di belakang asap itu meluncur sesosok tubuh yang segera dikenalnya sebagai Hong Gi Hiap So Tian Hai. Tak ada kesempatan sama sekali baginya untuk menarik serangannya itu dan kemudian ia pergunakan untuk menyongsong serangan Hong Gi Hiap. Meskipun begitu ia percaya akan kekuatan pertahanan Liong Chu Ikeng yang ampuh. Ia benar-benar mengerahkan segala kemampuannya ketika pukulan Hong Gi Hiap tersebut membentur kedua lengannya. Tapi ternyata kali ini ia sungguh-sungguh salah perhitungan. Kekuatan Iwe Ikeng lawannya ternyata bukan main hebatnya. Liong Chu Ikeng yang demikian ampuh serta sudah ia kerahkan sepenuhnya, ternyata masih dapat ditembus oleh kekuatan lawan dan melukai dadanya. Tapi aku berdiri di pihak yang bertahan, ia menghibur dirinya sendiri. Coba kalau kita saling berhadapan muka, mungkin akibatnya akan lain. Aku tidak percaya kalau Iwe Ikeng-nya lebih kuat daripada Liong Chu Ikeng. Yangkun melihat kesibukan yang luar biasa ketika ia mulai menginjakan kakinya di halaman kuil tersebut. Beberapa orang tampak berlarian melintasi halaman samping dan tengah yang luas. Mereka seperti sedang menyiapkan sesuatu yang genting dan besar.